Sahabat bis Indonesia, perusahaan otobus dengan jalur antar-kota antar-provinsi harus bersaing memberikan layanan terbaik. Salah satu cara untuk menarik penumpang adalah dengan menghadirkan pramugari yang akan melayani sepanjang perjalanan. Saat ini, trayek AKAP diramaikan dengan bis premium dengan fasilitas mewah yang dapat memanjakan penumpangnya. Untuk menambah kesan mewah, pramugari dihadirkan dalam bus kelas premium. Sebelumnya, layanan pramugari hanya ada di pesawat karena penumpangnya sebagian besar berasal dari kalangan kelas atas. Kemudian, diikuti oleh kereta api yang meluncurkan kelas premium. Nah, sahabat bis Indonesia, lantas, mengapa bis AKAP mengikuti jejak tersebut dengan menghadirkan layanan pramugari? Tetapi, tidak semua perusahaan otobus memberikan layanan pramugari, meski memiliki kelas premium. Dilansir dari berbagai sumber, layanan pramugari merupakan kebijakan dari perusahaan otobus itu sendiri. Biasanya, hadirnya wanita berparas cantik yang akan melayani penumpang sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Antara kondektur dan pramugari memiliki tugas yang hampir sama, tapi ada perbedaan fungsi dari kedua profesi tersebut. Layanan pramugari identik dengan kemewahan dan fokus melayani penumpang. Namun, pramugari juga memiliki tugas untuk mendata para penumpang dan memasukkan barang bawaan ke bagasi. Di awal perjalanan, mereka juga akan memperkenalkan kru bas yang bertugas dan lokasi tujuan serta perkiraan tiba. Nah, sahabat bis Indonesia, kehadiran pramugari juga memiliki tujuan untuk menghilangkan kesan menakutkan pada bus AKAP yang di masa lalu kental dengan calo atau tindak kriminal di dalam bas. Hadirnya wanita berparas cantik diharapkan membuat para penumpang lebih nyaman. Sepanjang perjalanan, pramugari di bus AKAP biasanya akan berada di samping pengemudi, tepatnya di samping pintu masuk. Selain melayani dan memenuhi kebutuhan penumpang, pramugari juga harus sigap ketika bus mengalami kerusakan. Saat ini, PO bis dengan pelayanan pramugari terbanyak adalah Rosalia Indah yang mendapatkan rekor muri sebagai perusahaan otobus pemilik bus double-decker terbanyak dengan pelayanan pramugara dan pramugari. Langkah PO Rosalia Indah dalam menghadirkan pramugari di bus premium mereka juga diikuti oleh perusahaan otobus lainnya. Selain PO Kencana, ada Unicorn Indoren, Narendra, Sudiro Tunggajaya, Best Premium, dan Harapan Jaya. Terima kasih telah menonton!